Ketua DPP Partai Golkar, Aceh Hasan Shadzili meyakini mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil akan bergabung dalam tim kampanye nasional pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka di Pilpres 2024. Aceh menyebut Ridwan Kamil sejauh ini konsisten dan tegat lurus bersama Golkar mendukung Prabowo Gibran. Bahkan, Aceh juga mengatakan terus berkomunikasi dengan Ridwan Kamil untuk memenangkan Prabowo Gibran di Pilpres 2024. Kepastian sikap Ridwan Kamil itu juga ditunjukkan saat pria yang akrab di Sapa Kang Emil itu bersama dengan Presiden Joko Widodo di Ibu Kota Negara, Kamis, 2 November 2023. Kendati demikian, semua keputusan ada di tangan Ridwan Kamil untuk menjadi tim kampanye nasional Prabowo Gibran. Dengan Ridwan Kamil menjadi tim kampanye nasional, akan membuat Prabowo Gibran bisa unggul di tiga wilayah berbeda yaitu Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten. Khusus untuk Jawa Barat, Ridwan Kamil bisa menjadikannya kandang dari Prabowo Gibran di Pilpres 2024. Mengingat tanpa Ridwan Kamil pun, masyarakat Jawa Barat sudah setia dengan Prabowo sejak dua periode Pilpres lalu. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia! Terima kasih telah menonton!